1526 Pangeran Samudera, Raja Pertama Kerajaan Banjar memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Ia memerintah tahun 1500-1540. Tanggal ini dijadikan hari jadi kota Banjarmasin. 1946 pekerja di beberapa perusahaan di Amsterdam melancarkan mogok kerja, memprotes pengiriman tentara Belanda ke Indonesia dengan beberapa tentara menolak berangkat, 20 Orang Luka-Luka. 1960 Penetapan Hari Tani Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang ditandatangani Presiden Soekarno. 1967, Kelahiran Harry de Vretes, aktor, pelawat, model dan pebisnis berkebangsaan Indonesia yang lahir di Hannover, Jerman Barat. Dari 1991 hingga 2022, Harry telah membintangi tujuh film layar lebar, sembilan sinetron, enam FTV, dan sebuah album lagu, Jatuh Cinta, bersama Eno Sigit, 1996. 1983 kematian Muhammad Rum, diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Menteri Dalam Negeri. Selama revolusi, ia anggota delegasi Indonesia di Perundingan Linggarjati, 1946, dan Perjanjian Renville, 1948. Pada 1949, ia memimpin delegasi di Perjanjian Rumroijen, yang membahas batas Indonesia dan ditandatangani pada 7 Mei 1949, lahir 1908. 1993 Yasser Arafat, Kepala Negara Palestina, tiba di Jakarta dan memberi pengarahan kepada Presiden Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non-Block, 6, mengenai serangkaian perjanjian yang baru-baru ini ditandatangani Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dengan Israel. 1999 Tragedi Semanggi II, Yunhab, Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia Angkatan 1996, yang tewas ditembak aparat ketika berunjuk rasa di Semanggi, Jakarta. 2000 pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka, GAM, di Genewa, Suis, sepakat untuk memperpanjang jeda kemanusiaan di provinsi yang bergolak tersebut dan memulai pembicaraan mengenai solusi politik terhadap masalah Aceh. 2002 mantan Presiden Abdurrahman Wahid didenda sebesar 500 juta rupiah, 55.586 as dolar, oleh pengadilan di Jakarta karena merusak reputasi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Soehripto. 2011 kematian Hendra Cipta, aktor kelahiran Yogyakarta tahun 1947. Sebagai aktor ia telah membintangi lebih dari 40 film layar lebar dan 3 FTV, 1972 hingga 2009. Dalam film-filmnya, ia banyak berperan sebagai tokoh antagonis. 2015 sedikitnya 719 orang tewas dan 863 orang luka-luka akibat terinjak-injak di dekat Mekah saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Di antara korban jiwa terdapat lebih dari 110 warga negara Indonesia. Terima kasih telah menonton!